Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Sapa UMG Saling Sapa untuk Menyapa Baik teman-teman kawan milenial Hari ini episode podcast UMG hari ini Bersama saya Mary Ristiana Humas Universitas Muhammadiyah Gersi Yang nantinya saya akan Bersama narasumber dari luar negeri Nah dari luar negeri Dari lulusan luar negeri Ya ini mungkin bisa dibilang sih Apa ya Ya teman-teman langsung saja nih ya Saya langsung memperkenalkan narasumber Dari Fakultas Teknik Selamat datang Bapak Ilham Selamat datang juga Terima kasih ya Mengundang saya Bisa perkenalan diri dulu Pak Baik Perkenalkan semuanya yang lagi nonton acara ini di Youtube Sambil tiduran atau apa gitu ya mungkin ya Namanya saya Ilham Arifin Pahlawan Teman-teman semuanya yang disana Saya desain teknik mesin Itu cukup Ya teman-teman beliau ini merupakan lulusan dari Roma Italia Betul Pak Dari Universitas mana Pak? Namanya La Sapienza di Roma Wow Di Roma Italia teman-teman Jadi beliau ini merupakan lulusan S2 betul Pak ya? Betul S2 teknik mesin Fokusnya ke desain dan manufaktur Kalau boleh tahu nih Pak ya Ini kan Bapak S1 nya di? S1 nya di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya D4 Di Indonesia ya Pak Betul D4 di Indonesia Terus kemudian memilih melanjutkan pendidikan S2 di luar negeri Kalau boleh tahu alasannya apa ini Pak? Jadi yang pertama belum ada motivasi khusus ya waktu itu Tapi kayaknya Kembali lagi Dulu mungkin sebelum zamannya saya itu Kuliah di luar negeri memang hal yang prestis gitu ya Sesuatu yang dapat dibanggakan oleh keluarga mungkin ya Teman sekitar gitu ya Oh keren nih kuliah di luar negeri Tapi Mungkin waktu sudah 2016 dan sampai sekarang Mungkin kuliah di luar negeri itu Bukan sesuatu hal yang prestis lagi gitu Karena semua orang bisa juga kesana Jadi itulah alasan saya juga Kuliah di luar negeri itu ya sebenarnya sama aja di Indonesia Tapi ya mungkin Kita harus beradaptasi lagi Itu sih yang sebenarnya Jadi sama aja sebenarnya Kuliah di Indonesia atau di luar negeri itu sama Nah ini nih Pak Ngomong-ngomong soal sama Atau beda Saya boleh tahu nih Pak Atau teman-teman nanti bisa melihat juga di podcast Perbedaannya ini apa ini Pak Kalau misal kuliah di Indonesia Sama yang ada di luar negeri Yang pertama Ini sih Environment-nya Jadi mungkin ya Ini bisa saja saya salah gitu ya Karena Memang sumber ilmu dan peralatan disana itu jauh lebih lengkap Jadi mulai dari koleksi perpustakaannya Kemudian peralatan laboratoriumnya Dan juga disana itu didukung dengan perusahaan-perusahaan yang memang Gerakannya itu kereset lagi bukan produksi Jadi mereka biasanya seperti ini Perusahaan minta bantuan untuk meneliti Misal ya waktu itu saya meneliti Aluminium foam gitu ya Teknologi morfologi Tentang material gitu ya Nah itu langsung bekerjasama dengan kampus Jadi kampus pun terlibat Dalam perkembangan teknologi disana gitu Jadi secara langsung Tekniknya itu secara langsung Nah itu yang mungkin Di Indonesia belum ada Itu yang beda ya Pak Yang beda yang seperti itu Luar biasa nih Pak Mungkin dari teman-teman juga Banyak yang pengen Daftar-daftar juga Kebetulan teman saya juga ada beberapa Yang pengen lolos APDP nih Pak Nah ini Tips and trick Pak Buat kawan-kawan milenial Nanti khususnya Bahasiswa Universitas Memoria Gersik ya Pak Biar nantinya bisa lancar Bisa lolos kuliah Lanjut di Universitas Luar Negeri Jadi sebelum kesana Kayaknya lebih Baik kita jelaskan Biasiswa Luar Negeri itu Ada apa aja gitu ya Jadi mungkin memang Yang paling terkenal di Indonesia Itu adalah Biasiswa LPDP Dan saya juga sedikit tahu Biasiswa LPDP dari kakak saya sendiri Yang juga kuliah disana juga sebenarnya Terus saya Saya kebetulan iseng-iseng daftar kesana Terus keterima Dan Biasiswa saya bukan LPDP Jadi Paling nggak Saya punya Sedikit pengetahuan tentang LPDP Dan tidak LPDP gitu ya Kalau LPDP sendiri ya Mungkin teman-teman ya LPDP sendiri itu Seleksinya Satu Indonesia Dan itu terdiri dari beberapa tahap Dan mungkin yang Bagian paling sulit adalah ketika wawancara Kayak Tektokan seperti ini Ditanyain motivasinya itu Jadi apa Seperti apa gitu ya Dan itu mungkin Akan Sangat Berpengaruh Sekali terhadap background Yang mau daftar Sekolah Sip Hunter ya Kita sebutnya ya Ya Sekolah Sip Hunter itu Seberapa dia Antusiasnya Demi Mengembangkan Apa ya Teknologi yang ada di Indonesia Jadi Istilahnya kita berangkat Kalau LPDP ya Kita berangkat ke negri Untuk kembali ke Indonesia Itu kalau Biasiswa LPDP Tapi Kalau saya sendiri Waktu itu Ya saya berangkat sendiri Dengan biaya saya sendiri Kemudian baru nyari Biasiswa di sana Dan Ya Kembali lagi Sebenarnya Semua Biasiswa itu Buhanya banget Di luar negeri sana Jangan khawatir Jadi Ketika kita lulus dari Universitas manapun gitu ya Ya Kita punya HP Kita punya internet Terus kemudian Tinggal aja Kita mau minatnya di apa Kemudian Mungkin ya Nggak terbayang Mungkin Dari teman-teman semua Misal Transportasi Engineering Itu di Di sat yang saya itu ada Bahkan yang sangat Spesifik kayak gitu Itu ada S2 Dan itu ada Biasiswa yang banyak Seperti itu Kalau Biasiswa Jangan khawatir Di setiap tempat Pasti ada Baik dari Indonesia Sama pun dari luar negeri Terus ya Jangan khawatir Yang penting Kalau mau niat kuliah Dulu Kemudian kita nyari Aktif Mungkin ikut talk show Seperti ini juga Ngembangkan Pengetahuan Oh ternyata disana ada Ternyata disana ada Curusan ini Gitu Mungkinnya Nggak Patah semangat Terus cari informasi Gitu ya Pak Betul Ini Pak Pengalaman seru nih Pak Biasanya kan Kalau dari Indonesia Harus gitu kuliah Di Indonesia Terus Pindah nih ke luar negeri Adaptasi dong pastinya Pak Lingkungan juga Boleh diceritakan Pak Ke kawan-kawan Pengalaman seru Saat kuliah Di Roma ini Pak Yang sederhana aja ya Jadi Semisal nih ya Kalau misal Saya nyebutnya Mbak siapa Riris Mbak Riris Dan teman-teman yang lain Yang lagi nonton juga ya Mungkin kita kuliah di UMG Yang sekarang kita Kuliah Bareng-bareng gitu ya Mungkin kita habis pulang Dari kuliah Mungkin kita jajannya Ke kafe gitu ya Ya Pulang Kebanyakan ya Pak Ke kafe Atau mungkin kemana Ke warung kopi gitu ya Tapi nggak disana Ketika saya pulang Dari kuliah Selesai Saya jalan 5 menit itu Belakanya sudah Kolosium Apa itu Pak Kolosium Kolosium itu Tau nggak Yang tujuh keajaiban dunia Kolosium itu Enggak Kolosium Roma Coba nanti Kalau Yang bangunan Yang bentuknya Oh yang itu Yang lingkaran Giring-giring itu ya Jadi Jalan tinggal 5 menit aja Setelah pulang kuliah Kita refreshing Mau kemana Mau ke jalan kolosium Atau mau jalan ke Fatikan Atau misal Jalan-jalan kota tuanya Roma Itu tuh Sesuatu yang Menyenangkan Menurut saya Nggak bisa Didapatkan Seperti di Indonesia Kayak gini ya Kita kan Ya mungkin Memang budayanya Mereka beda ya Jadi Memang Ngeletakkan tempat-tempat Strategis itu ya Di dalam kota itu Jadi kita mau jalan Sebentar Sudah sampai Ketempat pariwisata Kita melihat Turis mancanegara Berbagai bahasa Backgroundnya Kayak apa Ya itu yang menyenangkan Disitu sih Menurut saya Yang nggak bisa Didapatkan di Indonesia Jadi nongkrongnya Healing Betul Nongkrongnya healing Lebih mahal ini Pak Untuk suka dukanya Pak Pasti ada dong Ini dah Betul Apa ini Pak Suka duka Saat kuliah Mungkin Atau Dalam Menyelesaikan tugas Akhir ini Pak Jadi gini Temen-temen Mungkin Beda Orang beda Pengalamannya Pastinya Yang saya rasakan Waktu Kuliah Di luar negeri Yang pasti Keingat terus sama Di Indonesia Di rumah Kamu halaman Ngatuh orang tua Ngingat temen-temen juga Karena Ibaratnya Disana itu memang Jarang banget Orang indonesianya Kemudian Kita harus Adaptasi sama Temen-temen Saya tinggalnya Waktu itu Di Residen Tempat asrama Asrama untuk Mahasiswa Jadi kita temannya Bisa aja Orang Thailand Bisa aja Orang India Bisa aja Orang Afrika Kayak gitu Yang memang Kulturnya Beda sama kita Itu ada yang Kereka Suka Dukanya Seperti itu Kemudian Waktu perkulian pun Juga Cenderung Agak Lebih Ini ya Advanced Jadi kalau Temen-temen semuanya Bukan Maksud Merendahkan Dulu Cerita pengalaman Saya sendiri Mungkin waktu Kuliah di Indonesia Cuma belajar SKS Sistem SKS Sistem kebut semalam Itu kita Fine-man aja Bahkan juga bisa Kumul itu juga bisa Kalau kita SKS Tapi disana Gak bisa Disana itu Benar-benar Orang-orangnya Belajarnya itu Study hard Dari 3 bulan Sebelum ujian itu Sudah belajar Pagi-siang sore malam Pagi-siang sore malam Kalau gak gitu Pertanyaan dosen itu Benar-benar Sangat random Dari 12 chapter Yang diajarkan itu Waktu ujian terakhir Semuanya kadang Bisa ditanyakan Atau ada beberapa Bagian Dan itu Dapatkan nilainya Memang sulit Disitu yang orang-orang Kayak Kalau Apa ya Ngejar nilainya Itu gila-gilaan Purpose selalu penuh Dan buku Juga selalu dipinjem Kayak gitu-gitu Itu Itu yang Beratnya Perbedaan kita Dengan sana Menurut saya ya Karena saya dulu Memang Mengikut sistem SKS Sama saya juga Kalau untuk makanan Pak ya Kan disana kan Musimnya pasti banyak Banyak gak sih pak Musimnya banyak Nah Kalau disini kan Cuman dua Nah itu gimana nih pak Makan Susah gak Adoptasi disana Oke oke Jadi Mungkin ini juga Makanan itu hal yang penting Ya Karena Di konfersi tiap Dari gitu ya Tapi jangan khawatir Sebenarnya Toko Asia Di setiap negara itu ada Terutama di kota-kota besar ya Gak tau lagi nanti kalau kota-kota yang kecil Jadi disana itu kayak ada Tempat Pasar Khusus Yang jual orang India Orang dari Sri Lanka Dari Cina Terus Kemudian mereka juga jualan Indomie Yang paling penting Gini ya Indomie dari rasa A sampai Z itu Ada semua di toko itu Namanya toko Asia gitu ya Kita juga Bisa Misal Kalau gak mau Masak sendiri gitu ya Kita bisa makan Apa ya Contohnya disana itu Banyak Nasi biryani Yang biasanya jualannya orang Turki Terus Makanan-makanan yang ikan Ikan itu juga Sebenarnya masih enak-enak Fine-fine aja Kecuali Kalau mau nyoba yang Apa ya Makanan yang asli disana Kayak spaghetti Terus misal pizza Terus Apa lagi Jamurnya disana Ikannya disana Kentangnya disana Ya Sebenarnya Kalau saya sih Gak ada masalah Gak ada masalah Ini balik lagi nih Pak ya Tentang Rahibah siswa luar negeri Mungkin dari Pak Ilham sendiri Mau disampaikan ke teman-teman Ke kawan-kawan milenial Motivasi Pak Selanjutnya nih bagaimana Khususnya ini ya Mahasiswa akhir Yang udah Mau Sudah Jadi gini teman-teman Kalau Kita lihat secara umum ya Mungkin di Indonesia Itu S1 cukup Untuk bekerja Tapi Kalau Kita Gimana ya Dunia itu semakin mengglobal Kalau kalian beneran Pengen kerja di Indonesia Ya silahkan S1 Tapi kalau kalian Beneran sampai Pengen jalan-jalan Jual Merantau sejauh Mungkin untuk pulang kembali Silahkan merantau Sejauh-jauhnya Bukan sampai ke luar negeri Dimulai dari apa Ya silahkan Dimulai dari kuliah Itu jalan Jalan paling mudah Bagi teman-teman Yang sekarang Kurang motivasinya Dalam menyelesaikan perkuliahan Di luar sana tuh Wah Gak bisa dibayangkan Semuanya beda Dari jalannya Udaranya pun beda Suhunya Culture-nya Orang-orangnya Gimana caranya Ngerawat Apa Berbicara sama orang lain Di sana tuh Totally different gitu ya Jadi Mending kalau kalian Pengen Di rumah gitu ya Misal kebanyakan Main game Atau Apa ya Stuck ke diri sendiri Kenyamanan Saat ini Mungkin mbak Jadi kalau ada istilah Kayaknya Kaungrobahan gitu ya Nah Betul banget ini Kalau Kayak gitu Mending Kalian Iseng aja lah Di google gitu Nyari misal Scorship Tau gimana cara Enrollment Di luar negeri Kampus apa gitu ya Itu salah satu Pintu Buat kalian semua Untuk bisa keluar negeri Nah setelah kalian Dari sana Misal ya Kalian gak lulus gitu ya Di luar negeri Ini gak masalah Yang penting kalian pernah Keluar negeri Dan tahu caranya Bagaimana orang disana Kayak apa Oh kayak gini Pasti kita belajar gitu Meskipun awalnya Agak sulit Mau ada atasinya Seperti itu Itu sih Harus Merantau sejauh mungkin Itu pesen gue Teman-teman Kawan milenial ya Nanti Kalau misal Udah selesai nih Studi saat ini Entah itu D4 D3 Ataupun S1 Kalau bisa Melanjutkan Pendidikan Itu Ya Apa ya Bukan pengen aja ya pak ya Tapi harus Lebih effort Effortnya harus Lebih gede lagi Betul Terus Ini pak Ini kan tadi udah dengerin Cerita Inspiratif dari pak Ilham ya Kalau boleh tahu nih pak Adakah tokoh Inspirasi Inspirasi Buat pak ilham sendiri Untuk Sampai di titik ini Tokoh Haruskah Yang Sosok 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 mungkin pak Mungkin Yang bikin pak ilham semangat Siapa ya mungkin Nggak spesifik Ketokoh tertentu ya Mungkin Lebih ke Yang ada di keluarga Sebenarnya Dukungan keluarga Memang luar biasa Terutama Ibu Yang selalu Nge-push Untuk kuliah ke luar negeri Mungkin kalau ibu Saya lagi nonton Terima kasih ibu Dan ayah juga Karena memang Background Ayah dan ibu itu Suka banget Tentang edukasi Kuliah belajar itu Memang senang banget Jadi memang Ada salah satu faktor Dorongan orang tua Yang memang Support banget Untuk anaknya Kuliah-kuliah gitu Jadi Ya kalau kembali lagi Nggak ada tokoh tertentu Nasional atau apa gitu ya Lebih ke Keluarga Luar biasa ya Keluarganya dari pak ilham ini Ya Buat teman-teman Yang ada di rumah Karena memang ini Waktu perkulianan Sudah masuk kembali ya pak ya Betul Tetap semangat Jangan pantang menyerah Terus fokus Sama tujuan Yang ingin kalian capai Di semester ini Khususnya Terus untuk Mahasiswa tingkat akhir juga Yang lagi nyelesaikan tugas akhir Semangat Kalau ada Perasaan gerundel Atau capek gitu Harus ditantang Betul ya pak ya Betul Boleh Boleh Nambah sedikit Boleh banget pak Boleh Boleh banget Jadi Teman-teman semuanya Yang lagi nonton ini Mungkin mahasiswa Bukan mahasiswa ya Dari sekolah Menengah atas Dan sederajat gitu mungkin ya Kalau mungkin kalian Tertarik Dengan Apa itu teknik mesin gitu ya Atau mechanical engineering gitu ya Silahkan Ya daftar aja Mungkin di Sekarang setelah Langsung bergabung Di kampus Universitas Meda Gersik Banyak sekali Beasiswa teman-teman Yang ada di kampus Unggung Gersik ini Salah satunya adalah Beasiswa e-sport pak Mungkin dari teman-teman Yang cowok-cowok nih Biasanya kan teknik mesin Banyak yang cowok ya pak Iya Banyak yang cowok Nah ini Buat teman-teman Bisa memanfaatkan banget Beasiswa e-sport ini Terus juga Dari Saat ini pak Saat ini Sudah buka Gelombang 1 Nah kebetulan Gelombang 1 juga ya pak Masih dayanya Masih Lumayan terjangkau Ada banyak Beasiswa juga Teman-teman Kalau pengen langsung Gabung ke teknik mesin Bisa langsung daftar online Di pmb.umg.ac.id Iya Saya ucapkan terima kasih banyak juga pak Buat pak Ilham Sudah meluangkan waktu ke Sapa UMG Podcast hari ini Dan Untuk teman-teman yang ada di rumah Pesannya Jangan Pantang menyerah Terus semangat Harus ada tantangan Dalam hidup Gitu ya pak ya Ya Saya iri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh T канал Tutankan Terima kasih.